Amin, Haleluya Shalom Aleyhim Baik, malam hari ini saya akan memberikan judul materi kita yaitu bagaimana mengatasi kemalasan Nah, di materi ini saya kasih dasar terlebih dahulu yaitu di dalam kitab Misley Kitab Misley pasal 12 ayat 24 pasal 13 ayat 4 pasal 15 ayat 19 dan pasal 20 ayat 4 bagi saudara yang membawa kitab suci bisa membuka kitabnya di dalam kitab Misley atau kitab Amsal saya akan bacakan untuk saudara secara cepat dimulai dari Misley 12 ayat 24 tangan pekerja keras akan berkuasa tetapi orang malas akan menjadi pekerja paksa 13 ayat 4 jiwa si pemalas sangat menginginkan tetapi tidak memperolehnya tetapi jiwa pekerja keras akan dibuat makmur pasal 15 ayat 19 jalan si pemalas jalan si pemalas seperti pagar duri tetapi jalan orang benar ditinggikan pasal 20 ayat yang keempat karena musim dingin orang yang malas tidak membacak karena itu dia mengemis pada musim panen dan dia tidak punya apa-apa saudara yang terkasih apabila kita membaca di dalam kitab Misley atau kitab Amsal ternyata kita menemukan ayat yang senada kita saja sudah ketemu 1, 2, 3, 4 ayat yang nadanya itu sama jadi kemalasan itu akan sangat membahayakan kehidupan manusia oleh karena itu ada sebuah pertanyaan seberapa pentingkah hal kemalasan ini sampai ditulis beberapa kali bahkan saya bisa menambai 2 ayat lagi di dalam kitab Amsal 6 ayat 6 atau Misley dikatakan pergilah kepada semut hai pemalas perhatikanlah cara hidupnya dan jadilah bijaksana di pasal 22 ayat 13 dikatakan seorang pemalas berkata ada singa di luar aku akan dibunuh di jalan nah Bapak Ibu yang terkasih saya ingin memberitahukan kepada saudara sekalian betapa pentingnya kita memahami akan kemalasan karena kemalasan itu adalah merupakan mental block siapapun yang dihinggapi rasa malas pasti akan hancur apalagi jika menyangkut masalah iman saudara ku yang terkasih setiap orang yang malas pasti akan memiliki konsekuensi itu baru dunia fisik tetapi kalau kita masuk ke dalam dunia kerohanian maka kemalasan itu akan membahayakan kita semuanya lalu kita harus mengenali akan kemalasan ini saudara-saudara kita harus mengenali akan hadirnya mental block saat kita atau saat mental block itu masuk ke sendi-sendi iman kalau saudara tidak lagi antusias tidak lagi menggebu-gebu atau ibadah itu menjadi beban itu berarti tanda bahwa saudara mengalami mental block yang namanya kemalasan saudara yang terkasih coba kita akan tanya pada diri kita masing-masing benarkah saya itu masih menggebu-gebu di dalam saya mengikut Tuhan ataukah kita sudah menjadi malas saat mendengar kata ibadah aduh saya malas dah ibadah saya sering mengatakan kalau saudara dalam satu minggu saudara tidak beribadah dan hatimu tetap tenang itu tandanya engkau sedang bermasalah dengan Tuhan karena ketenangan yang ada di dalam hati saudara itu sebetulnya adalah ketenangan yang palsu saudara tahu bagaimana Tuhan membuat sepuluh tulah di Mishraim atau Mesir tujuan utamanya tidak lain adalah agar bangsa Israel keluar dari Mesir dan beribadah kepada Bapak Yahweh kalau kita sudah mulai malas dalam beribadah kita malas dalam membaca kitab suci kita malas untuk mencari jiwa jangan-jangan kita sedang kemasukan mental block yang akan menghancurkan iman kita saudara yang terkasih rasa malas diartikan sebagai keengganan seseorang untuk melakukan sesuatu yang seharusnya atau sebaiknya dia lakukan sebagai tugas sehari-hari coba saudara perhatikan gambar ini ini piring ditaruh begitu saja tidak dicuci dan kalau ini biarkan terus seperti ini akan bisa menimbulkan penyakit tetapi bagaimana orang mencuci orang namanya juga malas kok nah inilah yang disebut dengan kemalasan saudara-saudara kemalasan selalu bermasalah oleh karena itu saya ingin melalui materi yang ringan ini saya bisa memacu iman saudara bukan cuma malas dalam soal kerohanian tetapi malas dalam soal sekuler saudara ingin sukses saudara tidak boleh malas saya ambil contoh lagi disitu masuk dalam keluarga besar rasa malas adalah menolak tugas tidak disiplin tidak tegun rasa sungkan suka menunda sesuatu mengalihkan diri dari kewajiban dan sebagainya kalau orang sudah dihinggapi rasa malas mau melakukan apapun malas rasanya saudara padahal setiap hari kita harus melakukan tugas yang kita harus lakukan saudara perhatikan kamar ini berantakan seperti ini bagus tidak kemasukan ular saudara kalau sampai kemasukan ular itu akan sangat berbahaya sekali nah Bapak Ibu yang terkasih Tuhan kalau kita perhatikan ya Tuhan itu bisa memakai orang dengan latar belakang seburuk apapun Tuhan bisa memakai seorang pembunuh saudara tahu Moshe atau Musa dia seorang pembunuh Afraham juga seorang pembunuh kita melihat ada begitu banyak orang-orang yang berlatar belakang buruk Tuhan sanggup untuk memakainya seorang pelacur seperti Maria Magdalena juga bisa dipakai oleh Tuhan dan kita melihat seorang perampok juga bisa dipakai oleh Tuhan tetapi Tuhan tidak pernah mau memakai orang yang malas karena pemalas itu energinya negatif apa saja yang ada di dalam pikirannya itu selalu negatif saudara ku yang terkasih pemalas itu selalu tidak yakin akan kesuksesan yang akan dialaminya kalau kita mau melakukan sesuatu kita merasa tidak yakin aku melakukan ini berhasil atau tidak kalau belum apa-apa saja sudah tidak ada keyakinan diri akan keberhasilan yang muncul pasti rasa malas tidak mau lakukan apa-apa mau hidup takut mau mati juga takut jadi ya hidupnya seperti itu itu saja tidak pernah ada kemajuan saudara ku yang terkasih kita perlu melihat tentang kemalasan ini saudara karena pemalas adalah orang yang selalu membutuhkan semangat jika penyemangat itu datangnya dari luar akan banyak gagalnya karena sifatnya sementara banyak orang sukses datang dari penolakan mampu memotivasi diri saya mencoba untuk membaca sebuah artikel di internet saudara-saudara disana artikel itu mengatakan bahwa orang supaya tidak malas itu perlu diberi semangat tetapi saya pikir artikel ini tidak tepat saudara karena kalau semangat itu datangnya dari luar tidak akan bisa bertahan lama saya ambil contoh misalnya orang yang tadinya malas-malas beribadah tiba-tiba dia menggebu-gebu karena rupa-rupanya ada pacarnya yang ibadah di kehilat itu itu berarti semangat yang datangnya dari luar ada orang yang beribadah dengan sukacita karena dia mendapatkan support dana itu juga semangat yang datangnya dari luar saya yakin apa yang datang dari luar itu sifatnya adalah temporary sifatnya itu sementara tetapi kalau semangat itu datangnya dari dalam pasti dia akan bertahan lama dan orang-orang yang semangat datangnya itu dari dalam dia akan tampil sebagai orang yang sukses beberapa contoh akan saya tunjukkan kepada sodara tentang orang-orang yang mengalami penolakan tetapi justru ketika ditolak dia bangkit dan dia menjadi orang yang berhasil sodara pernah main facebook siapa disini yang main facebook angkat tangan sodara-sodara oh sedikit sekali yang main facebook sodara tahu facebook itu yang bikin siapa ya yang bikin adalah mark zackleberg mark zackleberg ini adalah seorang mahasiswa yang setiap kali dia mencintai orang perempuan selalu ditolak alasannya kamu pemuda kerempeng gak cakep lagi dia mencintai perempuan lagi ditolak lagi tetapi penolakan itu justru membangkitkan satu semangat yang luar biasa dia berpikir biarkan mereka menolak lihat akan aku buktikan bahwa aku akan sangat menjadi idola anak-anak muda lalu dengan kepandainya dia bikin program untuk membuat facebook sodara sampai kita bisa menikmati hari ini adalah hasil dari karya mark zackleberg dan sodara tahu pemuda ini termasuk kelompok dari pemuda yang kaya raya di dunia kekayaannya sudah bukan lagi miliar tapi triliun padahal anaknya masih muda dan pasti orang-orang atau gadis-gadis remaja akan sangat banyak menyukai dia penampilannya pun sudah penampilan yang luar biasa ini satu bukti bahwa orang yang ditolak semangat itu muncul dari dalam maka dia akan berhasil saya ambil contoh yang lain lagi sodara yaitu seorang yang bernama Harrison Ford Harrison Ford ini sodara pernah ditolak Wakil Presiden Columbia Bikce bidang pencarian bakat baru pernah menolaknya dengan mengatakan bahwa aktor ini tidak akan pernah berhasil dalam bisnis tetapi sodara lihat bahwa Harrison Ford ini menjadi seorang bintang film yang sangat tenar karena apa karena dia ditolak tetapi semangat itu muncul dari dalam ada banyak orang ketika dia mengalami penolakan dia ngelokro dia mundur nah mundurnya itu berarti hancurnya dia maka malam hari ini saya akan ajak sodara nanti kita melihat bagaimana kita bisa memiliki semangat yang datangnya dari dalam sehingga sodara sekalian di tempat ini menjadi orang-orang yang sukses mungkin hari ini sodara malas tetapi hari ini juga engkau menjadi orang yang paling semangat dan itu menjadi awal dari kesuksesan hidupmu haleluya yang kedua sodara yang kedua adalah seorang pemudi yang bernama J.K. Rowling J.K. Rowling ini pernah ditolak karangannya atau buku yang dia tulis oleh 12 penerbit tetapi sekarang kalau sodara lihat J.K. Rowling ini adalah menjadi seorang wanita yang kaya raya khususnya pada waktu dia membuat sebuah buku yang berjudul Harry Potter dan buku ini laris manis di Amerika bahkan sampai di Indonesia bukan cuma itu saja Harry Potter pun filmnya sangat terkenal sodara ini kebangkitan dia itu diawali dari penolakan ditolak satu kali dia tidak menyerah kalah ditolak lagi dua kali tidak menyerah kalah terus ditolak dia tidak peduli karena di dalam dirinya memiliki satu semangat yang luar biasa kemudian kita melihat yang berikutnya sodara yaitu The Beatles mungkin bagi sodara yang lah kelahiran sekitar tahun 60-an maka sodara akan kenal grup musik ini sodara The Beatles The Beatles ini ditolak oleh sebuah perusahaan rekaman yang mengatakan kami tidak suka dengan mereka tetapi sejarah mencatat bahwa The Beatles itu menjadi favorit anak-anak muda pada masa itu termasuk saya sebelum saya bertobat saya saya penggemar musik The Beatles sodara musiknya bagus kalau di Indonesia barangkali semacam kayak Cosplus bagus sekali musiknya jadi orang yang ditolak jangan langsung menyerah makanya hari ini kalau sodara malas mungkin akibat penolakan penolakan orang yang merasa hebat dari diri sodara sodara harus bisa buktikan bahwa aku bisa lebih hebat dari kamu jangan kelokro sodara kita lihat yang berikutnya siapakah orang ini tidak lain adalah Ludwig van Beethoven dia diberitahu oleh seorang guru musik bahwa dia tidak punya pengharapan apabila sebagai komposer tetapi dia buktikan bahwa Beethoven adalah seorang komposer dan sekaligus pengarang musik yang hebat sodara ini satu tanda satu bukti bahwa orang yang memiliki semangat muncul dari dalam dirinya sendiri akan menjadi orang yang sukses menjadi orang yang berhasil kemudian yang berikutnya orang ini bernama Walt Disney sodara tahu saya suka sekali dengan kisah Walt Disney ini sodara bukan cerita Mickey Mouse nya yang saya sukai tetapi yang saya sukai adalah perjuangan hidup dari Walt Disney ini sangat luar biasa kalau kalau sodara pernah pergi ke Amerika sodara pergi ke Disneyland dan sodara akan menemukan disana tempat wahana seperti di Ancol sodara di Ancol kan ada itu apa namanya Taman Impian Jaya Ancol tapi kalau di Amerika Disneyland itu satu tempat yang jauh lebih besar dari Taman Impian Jaya Ancol untuk lapangan parkirnya saja mungkin satu kelurahan sendiri besarnya dan saya bersyukur Tuhan izinkan saya pernah menginjakkan kaki di Disneyland Amerika Serikat dan sodara tahu kisah ini sangat menarik sekali seorang pemuda yang dipecat dari surat kabar tempat dia bekerja dengan alasan dia kekurangan imajinasi dan tidak punya ide orisinil dia dipecat dia melamar pekerjaan di sana sini ditolak terus sodara sekali waktu dia datang ke sebuah gereja kecil dan di sana dia melamar pekerjaan kepada Pak Gembalanya dia berkata Pak Peneta saya mau melamar pekerjaan saya punya kepandean menggambar berilah saya kesempatan untuk saya bisa menggambar karikatur untuk anak-anak sekolah minggu dan Pak Peneta ini memberi izin mempekerjakan Walt Disney di sampingnya ada sebuah garasi dan Walt Disney disuruh menempati garasi tersebut sebagai studionya tetapi saudara rupa-rupanya di garasi itu banyak tikusnya karena saking banyaknya tikus sehingga alat-alat gambar dari Walt Disney ini suka diobrak abrik oleh tikus tetapi justru karena diobrak abrik oleh tikus dia punya ide cemerlang saya akan gambar tikus-tikus ini sehingga dia mulai bikin karikator yang diberi judul Mickey Moss Mickey si tikus dia gambar untuk majalah dinding anak-anak sekolah minggu di luar dugaan anak-anak sekolah minggu itu senang sehingga anak-anak memberitahukan kepada anak-anak yang lain tetangga-tetangganya sehingga gereja itu akhirnya menjadi penuh karena anak-anak sekolah minggu itu memberitakan gambar-gambar yang bagus tikusnya bisa berbicara katanya akhirnya Walt Disney punya ide lagi kalau tikusnya cuma satu kasihan sekarang dia bikin tikus perempuan yang diberi nama Minnie Mouse lalu disitulah mulai muncul imajinasi imajinasi yang cemerlang dan akhirnya saudara tahu Walt Disney ini mulai mendapatkan banyak tawaran-tawaran di luar dan singkat cerita Walt Disney ini bisa menguasai dunia anak-anak di Amerika dan akibatnya Walt Disney menjadi orang yang sangat kaya dia sampai membuat sebuah wahana yang terkenal yang dikenal dengan Disneyland kalau kita mendengar kata Walt Disney saya jadi teringat kepada seorang anak muda yang bernama Adriano Olivetti Adriano Olivetti adalah seorang anak muda yang punya kepandean membetulkan atau memperbaiki mesin ketik anak muda ini punya cita-cita aku ingin bekerja di sebuah perusahaan mesin ketik terbesar di Amerika yaitu Underwood anak muda ini datang ke perusahaan tersebut dan pada waktu dia datang ke sana dia melamar pekerjaan tapi sayang sekali oleh bosnya ditolak pemilik perusahaan itu berkata saya tidak membutuhkan pekerja yang baru apalagi anda masih terlalu muda jadi mohon maaf saya rasa anda tidak sepandai pegawai-pegawai saya pokoknya dilecehkan saudara tetapi apakah anak muda ini sakit hati ternyata dia tidak begitu dia dilecehkan dia keluar dari perusahaan Underwood dia berdiri dia pandangi papan besar Underwood lalu dia tuding papan itu dan berkata akan tiba saatnya aku datang kembali ke tempat ini dan papan ini akan saya turunkan saya ganti namaku di sana pemuda ini pulang saudara dan ternyata beberapa puluh tahun kemudian pemuda ini datang lagi pada saat dia datang dia menjumpai pemilik perusahaan Underwood dan ditanya Pak apakah benar perusahaan Underwood ini katanya kok mau dijual oh iya benar kami ingin menjual perusahaan ini baik saya datang kemari saya akan membeli perusahaan ini lalu anak muda ini bertanya apakah bapak masih ingat saya ya pasti bosnya tidak ingat dia bilang mohon maaf saya tidak ingat siapa ya kira-kira dia katakan saya lah Adriano Olivetti kira-kira 20 tahun kalau tidak salah sekitar 20 sampai 20 tahun lebih saya pernah datang ke sini dan saya melamar pekerjaan tetapi bapak menolaknya karena saya tidak punya pengalaman katanya tetapi hari ini saya akan membeli perusahaan ini dan betul saudara perusahaan Underwood dibeli oleh Adriano Olivetti nama Underwood yang besar itu diturunkan dan diberi nama Olivetti mungkin saudara masih ingat produk Olivetti pernah masuk ke Indonesia kalau saudara yang lahir tahun 60-an ya sekitar tahun 70-80 ada mesin hitung yang namanya mesin hitung Olivetti ya bukan bentuknya digital tapi masih analog ya menggunakan tekanan dipercet cek 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 krek gitu nah itu Olivetti saudara orang yang ditolak bukan berarti gagal amin kita harus pegang kata-kata ini saudara orang yang ditolak bukan berarti gagal kita lanjut ada lagi kita temukan di sana seorang dua orang yang bernama Jack Canfield dan Mark Victor Hansen dia adalah seorang penulis buku Chicken Soup for the Soul buku ini ditolak sebanyak 140 kali oleh berbagai penerbit tetapi sekarang memiliki 65 judul berbeda dan telah terjual lebih dari 80 juta kopi di seluruh dunia termasuk Indonesia kalau saudara pergi toko buku Gramedia atau toko buku yang besar di Indonesia saudara cari buku Chicken Soup for the Soul saudara akan temukan nah inilah bukunya dua orang ini saudara yang pernah ditolak sebanyak 140 kali tetapi dia kikih dia yakin bahwa karyanya akan membawa hasil yang sangat luar biasa dan orang ini pun juga mengalami kesuksesan yang berikutnya orang yang sangat terkenal mungkin saudara pernah dengar nama Thomas Alva Edison penemuannya kita bisa nikmati sampai hari ini nah Thomas Alva Edison itu pernah diberitahu oleh gurunya dengan berkata bahwa dia ini terlalu bodoh untuk belajar sesuatu tetapi ternyata karena dia tidak mau dilecehkan dan dia tidak mau menjadi pecundang dia buktikan kemampuannya saudara sehingga Thomas Alva Edison dia bisa menjadi penemu lampu pijar dan penemuannya itu luar biasa banyak ratusan penemu dia temukan saudara tapi yang paling terkenal adalah saat dia menemukan lampu pijar kenapa karena dikatakan dia gagal 10 ribu kali pernah sekali waktu ada seorang wartawan yang datang kepada Thomas Alva Edison dan bertanya apa rahasianya Bapak kok bisa melewati 10 ribu kali gagal tetapi apa jawab Thomas Alva Edison dia katakan I haven't failed I've just found 10.000 ways that once yang artinya adalah saya itu bukan menemukan kegagalan tetapi justru saya itu menemukan 10 ribu cara untuk tidak bisa membuat lampu pijar jadi dia katakan kalau anda bertanya kepada saya saya gagal salah saya tidak gagal saya justru menemukan cara untuk tidak bisa membuat lampu pijar 10 ribu dia temukan katanya nah ini artinya orang yang bisa memotivasi diri saudara bukan ketika dia gagal ngelokro gagal mundur wah jadi pecundang akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa kemudian yang berikutnya yang sangat terkenal yaitu Albert Einstein siapakah dia tidak lain adalah penemu teori relatifitas dia dikatakan tidak dapat berbicara sampai hampir umur 4 tahun dan gurunya mengatakan dia tidak akan berubah banyak coba saudara bayangkan kalau saudara punya anak umur 1 tahun mungkin masih belum bisa bicara orang maklum umur 2 tahun dia cuma bisa bicara mama mama mungkin masih maklum tapi setelah umur 3 tahun masih mama orang mulai curiga jangan jangan anakku cacat ini umur 4 tahun masih juga belum bisa bicara itu orang tua pasti was-was saudara wah tidak ada harapan nah Albert Einstein mengalami hal seperti itu saudara tetapi justru dia menjadi orang yang sangat jenius orang yang disebut cacat ternyata dia menjadi orang jenius dan sekarang ada orang yang jenius juga cacat dia seorang anti Tuhan saudara namanya Stephen Hawking Stephen Hawking ini adalah seorang yang cacat tubuhnya itu meletak dia hanya duduk di kursi depannya komputer tetapi orang ini adalah orang terpandai yang memiliki IQ yang sangat tinggi dan dia saat ini ada di perusahaan CERN di Swiss saudara di jenewa saya bersyukur Tuhan kasih kesempatan juga untuk saya bisa menginjakkan kaki di jenewa di tempat markas besarnya CERN saudara nah disini kita melihat bagaimana orang yang dilecehkan orang yang tidak dianggap tetapi dia memiliki semangat yang luar biasa maka dia berhasil hidupnya jadi hari ini sekali lagi saya ingatkan kalau saudara merasa dilecehkan orang saudara merasa tidak dianggap oleh orang jangan saudara berkecil hati lalu kepaitan dengan orang itu jangan tetapi saudara justru katakan akan aku buktikan bahwa aku adalah orang yang hebat karena saudara juga percaya kepada Bapak Yahweh dan roh kudus yang akan memberikan pertolongan untuk saudara amin saya masih tunjukkan lagi orang yang hebat saudara untuk memacu semangat kita saudara yaitu Michael Jordan Michael Jordan ini pernah tidak lolos untuk masuk tim basket di SMA dia pulang ke rumah mengurung diri di kamarnya dan menangis tetapi ternyata dia mengalami kesedihan itu tidak lama dia mulai bangkit memotivasi diri dan dia katakan aku juga punya kemampuan melebihi orang yang lain dan akhirnya semua orang tahu bahkan dunia tahu bahwa Michael Jordan adalah seorang yang hebat satu lagi saya akan tunjukkan kepada saudara orang yang hebat yaitu Lionel Missy Lionel Missy ini adalah berasal dari Football Club Barcelona kita tahu bahwa Lionel Missy ini pernah ditolak oleh River Plate saat dia berusia 13 tahun karena memiliki penyakit hormon yang langka yang menghambat pertumbuhannya hasilnya akan menjadi manusia kerdil dan menolak untuk membantu pengobatan dalam pengobatan suntik hormon secara rutin untuk sedikit membantu pertumbuhannya tetapi untungnya ada klub yang bersedia dan menerimanya memberi bantuan suntikan hormon akibatnya Lionel Missy bisa menjadi orang yang normal dan dia bisa menunjukkan prestasinya yang hebat di dunia ini saudara aku yang terkasih sukses di dalam karier di dalam bisnis dan kehidupan umumnya tidak pernah datang pada orang yang malas jadi jangan sampai saudara berpikir bahwa orang malas itu akan berhasil dia tidak akan pernah bisa berhasil karena orang malas itu adalah sahabat dari kegagalan sekarang kita akan membuat sebuah pertanyaan yang paling penting untuk kita bisa bersama-sama membangkitkan semangat kita sehingga kita tidak menjadi orang malas saudara pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi kemalasan yang pertama adalah miliki visi dan impian atau membuat tujuan orang yang tidak memiliki tujuan hidup biasanya akan sangat jarang bahkan tidak pernah menuliskan resolusi atau komitmen atau komitmen pencapaian hidup beberapa hari ini ada seseorang yang konseling dengan saya dari luar pulau saudara karena dia mengikuti pengajaran saya dan dia bertanya begini kenapa ya pak hidup saya ini kok selalu berurusan dengan kegagalan apa saja yang saya lakukan selalu gagal sehingga setiap kali aku mau melakukan sesuatu yang baru aku sudah dihantui oleh rasa takut tetapi saya kemarin mendengar kotbah Pak Lukas tentang mani mahnit saya merasa dikuatkan merasa dibangkitkan lalu saya katakan kepada orang ini saya katakan kamu harus menghapus mental block yang ada di pikiranmu yang mengatakan aku orang gagal ayo sekarang ucapkan saya bilang begitu lalu di SMS saya lagi dia katakan saya adalah orang berhasil saya adalah orang hebat saya adalah orang yang dijadikan Tuhan untuk menjadi sesuatu yang luar biasa di dunia ini dia kirimkan ke saya dan kemudian saudara tadi dia SMS lagi kepada saya dia katakan waduh Pak Lukas saya hari ini betul-betul merasakan akibat dari ucapan saya ada banyak hal yang aneh yang terjadi dalam hidup saya yang belum pernah saya alami sebelumnya saya katakan nah bener kan kalau mental block itu keluar dari pikiranmu maka secara otomatis pikiranmu akan mengarah kepada hal-hal yang sifatnya positif dan mujizat mujizat pasti akan berdatangan kepadamu dia merasakan betul luar biasa saudara dia katakan amin 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 Pak Lukas saya sangat bersuka cita hari ini saya tahu selama ini saya dibelenggu oleh mental block yang salah yang ada di pikiranku hanyalah gagal bodoh gagal bodoh tapi hari ini saya pantang mengucapkan hal seperti itu lagi saya bilang bagus lakukan itu terus dengan konsekuen dan saya katakan ingat ada penghalang yang akan menyedot energi saudara yang sudah tinggi menjadi nul yaitu kemarahan saya katakan hati-hati dengan kemarahan engkau marah energi yang sudah tinggi akan drop langsung menjadi nol karena marah itu menghambat apapun juga dan dia katakan baik Pak saya akan konsisten lakukan ini saya sudah melihat dan merasakan sendiri apa yang Pak Lukas sampaikan saya bilang bagus lakukan saja dengan konsekuen saudaraku yang terkasih tanpa tujuan resolusi atau komitmen-komitmen pencapaian hidup maka seseorang hanya akan bergerak secara naluri dan sangat rentan diombang ambingkan situasi di sekelilingnya ini yang pertama yang harus kita ketahui beberapa waktu yang lalu mungkin lebih dari satu tahun yang lalu saya pernah didatangi oleh seorang ibu dan anak yang konseling dengan saya karena anaknya ini melakukan apapun selalu gagal lalu si ibu ini bertanya kepada saya bagaimana Pak kok anak saya ini kok luar biasa hidupnya diwarnai dengan kegagalan apakah karena anak saya ini dikuasai oleh roh setan saya bilang belum tentu memang bisa saja kegagalan itu karena ada atau didekati oleh roh kemiskinan bisa saja tetapi tidak selalu seperti itu saya tanya kepada anak muda ini saya mau tanya sama kamu apa visi dan impian dalam hidupmu dia langsung kaget dia bilang apa Pak visi dan impian kamu apa dia langsung duduk diam berkata visi dan impian saya tidak punya visi apapun katanya saya bilang inilah penyebabnya kalau ditanya hidupmu itu kelak mau seperti apa tidak tahu ibarat seperti kapal berlayar tapi ditanya tujuan kita kemana tidak tahu pokoknya jalan saja tidak bisa seperti itu harus punya tujuan yang jelas apakah supaya saya ingin menjadi orang yang kaya saya ingin punya rumah saya ingin punya mobil jelas jangan pokoknya saya hidup ya sudah hiduplah kamu jadi hidup hidupan saudara harus punya tujuan yang jelas jadi sekali lagi untuk hal yang pertama supaya kita berhasil menjadi orang yang sukses tidak ngelokro tidak malas yaitu miliki visi dan impian kita mesti tahu final destination kita tujuan akhir kita itu apa mesti tahu kalau tujuan akhir saya tidak tahu bagaimana kita bisa berhasil kalau kita punya tujuan Tuhan akan tuntun kita untuk meraih tujuan itu kita lanjut saudara-saudara saya mau tanya saudara masih bisa ikutin saya tidak kita lanjut yang kedua yaitu mengasah kemampuan jika orang menolak aktivitas-aktivitas pembelajaran komitmen akan semakin melemah semangat menjadi turun dan kemalasan akan datang dengan cepat yang kedua adalah mengasah kemampuan kita harus terus belajar terus belajar saya tahu bahwa jemaat aleftau magelang itu bukan jemaat sembarangan saudara jemaat ini adalah jemaat hebat orang-orang di dalamnya orang punya potensi semua jadi saya pun harus punya potensi saya harus banyak belajar sekarang saya mau bicara apa coba disini mau bicara kesehatan ada dokternya mau bicara perang ada tentaranya mau bicara apa tumbuh-tumbuhan insinyur pertaniannya ada saya mau bicara apa disini kalau saya tidak banyak belajar ketika saya berbicara menyangkut ilmu kesehatan kebetulan ada dokter yang dengerin wah ini Pak Lukas ini ngawur ini kenapa karena saya tidak mau belajar tapi kalau saya bisa belajar saya bicara kesehatan dokternya pun manggut-manggut sekalipun dia tahu saya tidak punya detail apapun jadi kita harus mulai melatih kita harus terus mengasah kemampuan kemampuan kita itu dimana jangan sampai otak kita kita bikin istirahat cepat pikun saudara apalagi di zaman sekarang makanan apa saja isinya bahan kimia kalau saudara tidak belajar dengan sungguh-sungguh pikun nanti jangan-jangan sudah makan ngomong saya kok belum dikasih makan baru saja selesai makan ngomong belum dikasih makan itu orang yang pikun namanya itu yang kedua sekarang yang ketiga yang ketiga yaitu pergaulan yang dinamis para pemenang akan berkumpul dengan sesama pemenang sementara para pecundang berkumpul dengan sesama pecundang ungkapan tersebut mengandung kebenaran saya ingin memberitahu kepada saudara perhatikan kata-kata saya kalau engkau merasa nyalimu untuk menghadapi dunia ini belum kuat jangan pernah berkumpul dengan orang-orang yang energinya negatif saudara pasti akan takluk sama mereka lebih baik saudara kumpul dengan orang-orang yang berenergi positif orang yang berenergi positif adalah orang yang tidak gampang mengolok orang lain orang yang memberikan semangat memberikan apa namanya encouragement satu semangat yang muncul bukan discourage tetapi orang yang membawa saudara masuk dalam semangat kalau saudara kumpul dengan orang-orang yang energinya negatif sementara saudara tidak kuat saudara akan keseret dengan energi negatif contoh gampang kalau saudara kumpul sama para pelacur bisa-bisa kita bisa kebawa masuk ke sana saudara kumpul dengan para koruptor saudara bisa kebawa ke sana saudara kumpul dengan orang-orang yang hidupnya curang kita bisa kebawa ke sana tetapi kalau iman kita kuat prinsip kita kuat maka saudara justru bisa mengubah mereka yang berenergi negatif saya ingat seorang raja yang bernama Raja Dawit Raja Dawit ini adalah seorang raja yang dimusui oleh mertuanya sendiri yaitu Raja Saul Raja pertama Israel dan dia sempat melarikan diri ke gua yang bernama Gua Adulam saudara tahu ternyata ketika Dawit melarikan diri ke gua Adulam ternyata di sana ada mendapati sekitar 400an orang yang hidup dalam kepahitan hidup dalam kekecewaan hidup di dalam emosi-emosi negatif tetapi Dawit masuk ke gua itu bukan kebawa arus mereka tetapi justru Dawit memotivasi orang-orang itu sehingga kitab suci menulis Dawit bersama dengan pasukan yang muncul dari gua Adulam menjadi pahlawan pahlawan perang jadi Dawit bisa memotivasi orang-orang yang energinya negatif dan saya ingin saudara pun bisa memotivasi orang-orang di luar sana bukan kita katut mereka tapi mereka kita seret untuk hidup dengan kehidupan yang dinamis ya ini yang harus kita ketahui dan kita praktekkan sehingga kehidupan kita menjadi berhasil saudara harus bangkit berdiri dan menghampiri orang-orang yang sedang tegun dan bersemangat melakukan sesuatu deketi mereka yang sedang bekerja keras untuk meraih impiannya kalau saudara bisa mendekati mereka dan saudara banyak bertanya kepada mereka saudara akan tampil sebagai orang yang berkemenangan jangan pernah merasa segan saudara bertanya kepada orang-orang yang hidupnya berhasil saudara katakan saja saya kagum dengan anda karena anda memiliki kehidupan yang luar biasa saya ingin belajar kepada saudara saya yakin orang itu pasti akan ajari kita kalau orang itu hatinya baik kalau hatinya tidak baik cari orang lain masih sangat banyak di dunia ini saudara jadi saya ingin kita selesai mendengar materi ini saudara bukan lagi menjadi jemaat yang loyo bukan menjadi jemaat yang parah imannya saudara tetapi saudara harus menjadi jemaat yang dinamis jemaat yang positif amin yang berikutnya saudara yaitu disiplin diri ada satu pepatah jika kita lunak di dalam maka dunia luar akan keras kepada kita tetapi jika kita keras di dalam maka dunia luar akan lunak kepada kita disiplin itu penting coba sekarang kita renungkan saudara benarkah saya ini sudah mulai malas dalam soal kerohanian gak usah jauh-jauh saya ambil satu contoh yang gampang hari Senin malam itu di tempat ini ada apa kira-kira di tempat ini ada doa pelayan siapa siapa yang melayani disini dan apakah kau masih bisa mengikuti doa pelayan itu banyak sekali orang yang sudah malas untuk bisa mengikuti doa pelayan saya jujur saya was-was dengan saudara saya pernah diceritain oleh Pak Mul Pak Mulyanto orang Kopeng gembala di Kopeng dia punya satu jemaat jemaatnya seorang petinju dia dari Solo jauh sekali untuk ibadahkan ada latihan ini jemaat yang Solo ini cuma jadi singer dia datang dari Solo ke Kopeng hanya untuk latihan sampai Pak gembalanya ini Pak Mulyanto Pak Mulyanto bilang udahlah gak usah datang gak apa-apa orang jauh tidak saya harus komit karena saya tidak ingin roh saya padam hayangkan saudara jauh-jauh datang ke tempat ini saudara hanya ada di kota Magelang kita datang berdoa pada hari Senin sore emangnya kalau saudara berdoa jam 6 sore yang dapat keuntungan siapa kira-kira halo yang dapat keuntungan siapa ya saudara sendiri karena saudara jadi dekat sama Tuhan jangan sampai jemaat lebih semangat dari saudara hati-hati kalau sampai jemaat lebih semangat dari saudara jangan-jangan nilai kita sudah rapotnya merah dihadapan Tuhan kedatangan Tuhan semakin dekat kita belajar untuk mendisiplin diri saudara kalau kita tidak mendisiplin diri akan sangat berbahaya bagaimana mungkin ada pekerja profesional yang bagus kariernya jika dia sering mangkir atau bolos kerja ada satu harian yang saya baca di City News ini ini harian apa ini merdeka atau apa saya lupa ya disana dikatakan sebanyak 806 PNS bolos kerja waduh ini negara jadi apa kalau seperti itu sekarang saya mendengar Pak Jokowi membuat satu program yaitu akan memphk 1 juta PNS yang tidak berpotensi yang cuma jalan-jalan ke mal yang cuma duduk-duduk tidak melakukan pekerjaan padahal gaji mereka besar jadi lebih baik dihentikan saja akan ada 1 juta orang tereliminasi kenapa? karena kita itu berpacu dengan waktu saudara saya ingat beberapa puluh tahun yang lalu ketika saya belum menjadi seorang gembala ketika saya masih tinggal di Pekalongan saya mau bikin SIM sorry mau ganti STNK saya pergi ke kantor polisi jam 8 pagi karena saya berpikir kantor buka jam 8 eh pegawainya belum datang saudara jadi karena pegawainya belum datang ya sudah saya tinggal untuk belanja karena saya buka toko kelontong jadi saya jam setengah 10 saya balik lagi tetapi ketika saya balik lagi saya lihat di situ ternyata kantornya tidak ada orang lalu saya tanya orang di situ mas ini kok pegawainya tidak ada oh sudah datang pak sekarang sudah pulang berdedek saya saudara saya berjanya kerja macam apa seperti ini apalagi itu di resort kepolisian yang katanya itu disiplin tapi ternyata tidak disiplin itu dulu saudara mungkin sekarang sudah berubah barangkali tetapi kalau orang yang model tidak disiplin seperti itu mau cari sukses terlalu jauh saya nyebutnya mimpi kali ada orang yang bahkan ketika sudah bekerja tinggal ngerjain menunda-nunda seperti iklan rokok beberapa waktu yang lalu pernah muncul cuma mau nyetempel mesti korek-korek gigi dulu menunda-nunda waktu saya suka dengan pepatah orang luar yang berkata begini jangan tunda besok jangan tunggu besok apa yang bisa kamu lakukan hari ini kerjakan hari ini itu baru orang-orang yang potensi dunia ini membutuhkan orang-orang yang seperti itu saudara jadi harus memiliki kedisiplinan yang tinggi ayo saya himbau kepada saudara semua ya pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini datang besok sore ini kan hari minggu kan besok kan Senin sore ada doa datang saudara atau mungkin perlu diganti saja kalau memang ternyata Senin sore itu memberatkan saudara kita ganti tidak apa-apa nanti sekali waktu kita rapatkan perlu ganti atau tidak jamnya supaya pelayan-pelayannya datang tapi kalau saudara sudah berkata saya capek saya malas rapat saudara merah di hadapan Tuhan dan itu sangat berbahaya karena kedatangan Tuhan semakin mendekat sekarang yang keempat saudara berpikirlah bahwa menunda-nunda pekerjaan akan menambah berat dan toh juga akan dikerjakan sendiri saya kalau mau melakukan sesuatu saya berusaha untuk tidak menunda-nunda cepat kalau sudah menunda-nunda kerjaan saya tiba-tiba numpuk pusing malahan jadi harus segera dikerjakan karena besok ada kesibukannya sendiri lalu sekarang bagaimana jikalau pekerjaan sudah terlanjur menumpuk banyak waktu yang hilang bagaimana caranya caranya adalah bayar harga tebus waktu dengan komitmen yang kuat seperti yang tertulis di dalam kitab Ephesus 5 ayat 16 redeeming the time because the days are evil kalau disitu dikatakan redeeming the time artinya menebus waktu saya itu termasuk korban ya korban waktu saudara kebodohan saya yang dulu yang membuat saya menyesal tidak ada habis-habisnya saya berpikir aduh kalau dulu saya sekolah sungguh-sungguh wah pasti saya sudah bertitel saudara mungkin sudah ada titelnya dokter kabulator bocor sudah ada titelnya disitu tapi ternyata saya tidak punya titel karena saya menyepelekan kehidupan waktu saya sekolah saya hanya pergunakan untuk hal-hal yang negatif melulu sekarang menyesal kenapa kalau saja waktu bisa ditarik kembali saya mau hidup lagi dimulai dari saya kecil saya akan sungguh-sungguh belajar tapi hal itu mustahil jangankan kok saya mundur beberapa puluh tahun sedangkan mundur satu menit saja tidak bisa kita akan terus melewati lorong waktu yang tidak bisa kita mundur sama sekali oleh karena itu mumpung saudara masih muda khususnya bagi anak-anak muda ayo pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya jangan engkau mau dikuasai malas bangkit segera karena kedatangan Tuhan semakin mendekat amin dan yang terakhir saudara-saudara saya memberikan nasihat yang terakhir jangan malas percayalah saudara punya potensi yang luar biasa saudara terlahir sebagai orang hebat dan bersama Bapak Yahweh saudara pasti sukses dan berhasil haleluya jadi malam hari ini saudara tanpa kita berani mengambil satu komitmen untuk mengabaikan yang lain untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan maka engkau tidak lebih dari waktu yang lalu tapi ketika saudara mendengar apa yang saya sampaikan ini saudara ambil satu tekat aku mau supaya aku maju aku mau menjadi orang sukses baik sukses di bidang kerohanian maupun sukses di bidang sekuler maka kita harus berani bayar harga karena saya tahu saudara adalah orang orang hebat sukses besar untuk saudara Bapak Yahweh memberkati haleluya selamat menikmati